Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Emang masih dikepuk-kepuk gitu ya? Iya, biar asepnya kelihatan. Gaya kali kan, Gaya. Oh, biar asepnya kelihatan? Iya. Biar kelihatan keren gitu? Gini-gini lemaknya, nempel. Oh, menghilangkan lemak juga? Oh, ada maksudnya. Boleh nyobain? Oh, gitu. Ada asepnya. Nah, yang bikin bedanya apa tadi? Katanya beda. Bumbu. Itu bumbu bakar, Bang. Kok kayak gini ya, Bang? Bumbu itu? Kayak kecap asin ya? Iya. Nempel bibir kena ini tadi, nih. Berasa. Asing. Ada bumbu biang, sama garam gurih, gula, sama campur air. Ini dicelupin, Mas? Iya, dicelupin. Kok pake lapban sih? Iya, itu onigiri. Pakai lapban, Bang. Di dalamnya ada tunanya, Om. Ini udah matang belum? Ya udah matang, ya gini. Tapi, taruh bumbu dulu. Jangan celamitan. Ini bumbu makanannya. Ini beda, Om, bumbunya sama yang bumbu bakar. Beda, Kang Pepi. Ini bumbu apa, nih? Itu bumbu bakar, Om. Itu bumbunya belum matang, Bang. Coba yang ini, ya. Gimana, Kang? Hmm, segelasinnya beda, Neng. Jadi kan kalau biasanya kita suami ini, kalau makan sate, ya, cenderung ke manis. Karena ada karna kecap sama bumbu kacang, manis, gurih. Kalau ini ke asin gurih, ya. Onigirinya, Om, biar kenyang. Biar kenyang. Kalau sate, boleh? Kamu, bisik tuanya kali, Kang? Nah, Pak Rama, amat orang-orang ya, nawarin makanan, ya? Ada kamera, Kang. Gratis masih ini, Kang. Kita coba. Kang, itu tuna, Kang. Sensasi ini nasi, ya? Nasi. Nasi, dalamnya apa kayak salmon? Tuna. Tuna? Iya. Terus dibakar. Kan dibukus, Kang? Iya. Udah dibukusin. Udah beres, Mas? Udah, Kang. Mas, boleh minta foto, Mas? Sini, Kang, suruh di sini aja, Pak. Kita simpan di Instagram. Sini, Mas. Lihat foto yang putih itu, Mas. Satu, dua, tiga. Open. Oke, Bud. Oke, Bud. Ting, ting, ting. Di hidungunya. Di hidungunya. Kang, bungkusan yang mana, Kang? Ini. Oh, udah. Jangan lupa, Kang. Kang. Wesss. Apa ini tempat tongkrongan apa nih, Kang? Aku menemukan... ...perfect match for this one. Apakah itu? Apaan? Lihat sebelah sana. Masa, mana? Ada little boy. Mas, tempat kopi ya? Iya. Kita menemukan tempat kopi di deretan Taman Gandaria. Kita coba. Secanggih apa kopinya? Kang, Kang, taruh tas dulu, Pak. Ini sama ini. Iya, cipet dulu di sini. Pesen minuman, Mas. Mau yang kopi atau non-kofi, Om? Kopi? Kopi. Spesialnya apa? Spesialnya sih kita ada kopi warisan, Om. Warisannya siapa? Itu dari guru-guru. Siapa gurunya? Emang sekarang sekolah ada jurusan kopi, Pak? Ada. Aku baru tahu. Kemajuan zaman. Betul, Pak. Kopi aja ada sekolahnya. Penasaran? Kita lihat yuk. Saya boleh ke situ. Boleh, Om. Silahkan. Ngapain? Om Bebe mau mesin apa nih? Kopi apa tadi? Di sini spesialnya apa? Warisan. Warisan terus? Kopi apa lagi? Kopi Gayo. Gayo, Flores, sama Kerinci. Itu maksudnya apa? Dari daerah-daerahnya? Iya, dari daerah-daerahnya. Coba saya lihat, Mas. Ini dari? Ini dari Kerinci, Om. Dari Kerinci? Iya. Tahu dari mana? Asalnya dari Kerinci, kopinya. Kan rasanya juga khas. Mau dong? Yang apa nih, Om? Single Origin itu atau kopi warisannya dulu? Yang mana dulu tersalah? Pokoknya penyajiannya menarik aja. Tapi ya, info sedikit ya. Kita harus bangga. Ternyata kopi di Indonesia itu termasuk kopi nomor satu di dunia. Betul? Betul, Om. Termasuk terbaik di dunia. Jadi dari kopi juga ada filosofinya ya? Iya. Tuh, dari cara penyajian, terus dari suhu air yang akan diinikin. Itu ada ininya ya, takarannya ya? Iya. Tuh. Pakai apa lagi? Apaan itu? Ini timer, Om. Timer? Iya, Rapa. Misalnya ada proses penyajian buat ngebuang wakwak kopi. Oh, ya sop-sop. 30 depan. Dari sekarang nih. Tapi emang begitu, Neng. Bener, ini gak bercanda loh. Ini emang seperti itu prosesnya. Apabila pengen menikmati kopi yang sesungguhnya. Neng, ditunggu 3 menit, Om. Biar rampasin lagi. Ulangi. Tadi udah 30 detik. Bentar, kita coba dulu kopinya, Neng. Ini tadi kamu kopi warisan. Ini kopi apa? Gayo. Kopi apa yang tadi ini? Gayo. Gayo? Iya. Apa? Origin apa? Single origin Gayo. Single origin Gayo. Oh, kita coba dulu ya. Pakai meram, Kang. Biar keren. Pakai meram, Kang. Kopi yang sesungguhnya. Sedar. Semoga gak salah. Kalau yang Gayo ini lebih strong ya kopinya ya. Iya, Om. Dibanding dengan yang warisan ini ya. Iya. Bener. Disitulah seninya minum kopi ternyata tidak hanya sekedar diseduh dan diseruput. Jadi dari mulai penyajian, suhu airnya, terus sampai ke menunggu dia sampai ngapung dulu tuh ampasnya. Tidak menunggu, tiga menunggu, tiga menunggu. Diseduh dulu dikit, tunggu berapa? Tiga puluh detik baru dipenuhin airnya. Ternyata itu tidak sembarangan untuk menghasilkan kualitas rasa kopi yang maksimal. Mending kita tanya ya sama dia ya. Panggil aja kan, sini kan. Sini dong. Mas Wahyu. Awal ide, sampai ketertarikan mempelajari kopi sedalam-dalamnya, itu dari mana tuh? Ini cerita yang sesungguhnya. Pertamanya sih, karena kepo sih om. Iya kepo sama rasa kopi kan katanya Indonesia udah masuk kopi terbaik tuh. Emang ada misi kedepannya seperti apa? Misi kedepannya? Misi kedepannya sih mau menaikkan citra kopi lokal, kopi dari Indonesia om. Harga-harga, harga. Harga paling murah berapa? Paling murah, kita Rp. 13.000 lah. Itu kopi plus mini cake. Mini cake. Oh jadi setiap pembelian kopi, dapat mini cake? Mana? Aduh. Pengunyak si hati, ini bisa dibilang salah satu alternatif yang sangat rekomen banget buat kamu penikmat kopi. Nah, setiap ini dapatkan mini cake seperti ini. Terus, disini Reno menyediakan kopinya tidak sembarangan. Ternyata dia tahu filosofi kopinya, cara penyajian, sampai semua detail-detailnya dia tahu. Kamu penasaran, datangin ke sini. Boleh foto gak? Boleh. Kita simpen di Instagram kita ya. Yaudah, gak apa-apa, teriak aja aku foto kamu kopi ya. Satu, dua, tiga. Foto kopi. Kopi.